Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnoma Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merakum Dengwa Sisingci Season 6 Versi Manhua Part 28 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang telah datang dengan misi 24 jam Untuk mengalahkan Dewa Kuno Dan saat ini ia sedang bertarung sengit dengan Dewa Kuno Sedangkan Auswe pun saat ini juga sedang berduel dengan General Utara guys Di episode ini diawali dengan diperlihatkannya Auswe yang tertunduk lesu di hadapan General Utara Ia merasa menyesal karena ia sudah mengeluarkan petir sembilan alamnya Sehingga saat ini General Utara pun mengetahui jati diri Auswe yang sebenarnya General Utara ini mempunyai kekuatan yang lebih besar dari General Surga yang lain Makanya petir sembilan alam milik Auswe pun tidak mempan terhadapnya guys Dan saat ini Auswe juga sudah tidak bisa memanggil petir itu lagi Karena memang petir sembilan alam itu ada batasan waktunya Auswe pun merasa kalau kali ini ia berada dalam bahaya yang sangat besar Bahkan ia berpikiran kalau pedang Raja Naga itu dipegang saja oleh kakaknya Karena Auswe saat ini merasa belum mampu untuk menjadi Raja Naga yang sebenarnya Auswe jadi merasa putus asa ketika General Utara mendekatinya General Utara disitu berkata kalau Auswe memiliki darah dari Naga Kuno Sehingga hal itu membuatnya tertarik Dan ia segera menyuruh Auswe untuk mengeluarkan semua kekuatan yang terpendamnya Karena kalau tidak segera Auswe keluarkan Maka dia sendirinya akan memaksa Auswe untuk mengeluarkannya dengan mengajarnya sampai mati Dan terlihat tatapan mata General Utara semakin tajam dan menyala-nyala guys Eits, eits, tidak-tidak, tunggu dulu paman, aku punya sesuatu untuk dikatakan Ujar Auswe panik, General Utara pun hanya terdiam kehiranan apa maksud Auswe itu Dan tiba-tiba saja Auswe pun langsung berlutut General Utara, kamu itu adalah General yang paling kuat di surga Aku menyerah saja General, tak ada gunanya diterus-teruskan Mohon dimaafkan atas sikap lancangku tadi ya General Ujar Auswe memelas Melihat hal itu General Utara pun jadi kehiranan Kamu itu adalah Raja Naga Kamu harus bekerja keras dan menjaga martabat suku naga Aku heran bagaimana orang seperti kamu bisa menjadi seorang Raja Naga Ujar General Utara menasihati bocah naga itu guys Auswe pun hanya tersenyum kikuk dan berkata kalau martabat itu memang berharga paman Tapi hidup itu lebih mahal Terlihat Auswe terus saja merayu General Utara untuk mengajaknya berdamai Dan ia berjanji akan mengakui kekalahannya Dan ia akan menyerah saja kepada General Utara itu Menyerah? Asal kau tahu saja Kalau aku tak mempunyai belas kasihan kepada siapapun Saran saya kau seharusnya mengeluarkan semua kekuatanmu untuk menghiburku Ujar General Utara dengan tegas Dan ia langsung mengangkat tangannya untuk segera menyerang Auswe Terima kasih atas saranmu Kau memang keras kepala ya Ucap Auswe yang tangannya ternyata dari tadi sambil diam-diam Merilis sesuatu di tanah dengan meletakkan tangannya di tanah Dan itu adalah jaring petir jebakannya Yang kini sudah menyebar di bawah kaki General Utara tanpa ia sadari Seketika keluar jaring yang menyala Seketika General Utara pun menjadi tak bisa menggerakkan tubuhnya Apa kamu berpikir? Aku akan menyerah beneran Aku tadi hanya pura-pura Kau tak menyadarikan kalau jebakanku sudah menguasai tubuhmu General Rasakan jaring petirku Seketika jaring petir tersebut langsung menjaring tubuh General Utara Jurus yang pernah digunakan Auswe untuk menghabisi dewa kegelapan Tianyong waktu itu Membuat siapapun yang masuk ke jaring itu Maka akan mati rasa dan tak akan bisa menggerakkan tubuhnya Hei tak bisa bergerak lagi ya Usahamu disitu sia-sia Kau tak akan bisa keluar Dan tunggu sebentar disitu ya Ujar Auswe Seketika ia pun langsung mengambil palu tornaga andalannya dari balik baju Dan ia memutar-mutar palu tersebut Ancang-ancang bersiap akan menyerang Terlihat Auswe pun sangat bersemangat untuk menyerang General Utara yang sudah tak bisa bergerak itu guys Dan Auswe pun langsung melompat untuk segera memukul General Utara Hei General, aku akan menghancurkan kepalamu dan tulang-tulangmu Teriak Auswe Dan dua Tak disangka Auswe yang hampir memukulkan palunya ke tubuh General Utara itu Malah ia yang terkena pukulan General Utara yang saat ini tak disangka Ia berhasil menjebel jaring petir andalannya guys Kau mau memukulku? Ejek General Utara Terlihat wajah Auswe pun sangat shock Jurusnya begitu mudah dihancurkan oleh General Petarung itu General Utara kemudian membisikkan kepada Auswe Kalau iya, sang General Surga Telah melewati banyak pertempuran Sehingga jaring kecil itu tak ada artinya Ujarnya General Utara pun lanjut mengeluarkan serangan pukulan tapak seribu bayangan miliknya Dan dar, 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 dar Seketika serangan kombo itu membuat Auswe langsung memutahkan darah yang banyak guys Dan tak berhenti disitu General Utara dengan sedake pesantui lalu bersaltoria di udara Dan jeler Ia pun langsung menendang Auswe dengan kuat Hingga ia terlempar dengan keras sampai menghancurkan bebatuan disitu guys Dan masih lanjut terus Terlihat General Utara pun memutar tubuhnya dengan sangat kencang seperti gasingan Lalu ia pun melesat menuju Auswe Dan jeder Untung saja Auswe masih bisa melompat dan bisa menghindarinya General Utara pun masih akan terus menyerang Auswe Terlihat Auswe pun panik Dan terlihat General Utara pun mengangkat kedua tangannya Ia langsung berteriak Hukum langit ajaib Dijelaskan kalau jurus itu mampu memadatkan udara Dan mampu menyerang seseorang yang berada di dalamnya Seketika Auswe yang terkena jurus itu pun merasa kesakitan Dan tak bisa bergerak seperti terkurung di dalam cermin General Utara pun langsung memutar tubuhnya Dan menggunakan jurus gansingnya lagi Untuk menghabisi Auswe Ia pun melesat dengan sangat kuat dan cepat menyerang Auswe Istirahatlah dengan tenang Dan Terlihat kaki General Utara akan melayang dengan keras mengenai kepala Auswe Auswe pun sangat ketakutan Dan ia berpikir kalau kali ini ia akan mati Seketika ia langsung membayangkan Yusau Ayahnya, Aujio kakaknya, dan juga guru dan teman-temannya Lalu ia juga membayangkan ketika diserang oleh burung Kiaroro Dan ia pun menyelamatkan dirinya bersama Auling Serta pertemuannya dengan kakek Naga Kuno Yang tak disangka itu adalah kakeknya Dan seketika Auswe pun berteriak Mati muda, buruk sekali Dan ia pun langsung jatuh ke tanah Terlihat ia pun kebingungan dan bertanya-tanya Kenapa Sang General Utara itu tak jadi menyerangnya General Utara pun kini sudah berada di depan Auswe Ia mengatakan kalau ia kecewa kepada Auswe Karena ternyata Auswe sangat lemah Ini tak berguna ujarnya Mendengar perkataan General Utara Auswe pun jadi bingung Tapi dia pun berterima kasih Karena General Utara tak jadi membunuhnya General Utara pun lanjut mengatakan Kalau Auswe mengingatkannya kepada seseorang Akan tetapi Auswe terpaut jauh dengannya Orang yang mana? Tanya Auswe General Utara lalu bercerita Kalau ia telah mengalahkan begitu banyak naga Dan ia tak pernah memandang Satupun naga di dunia ini Sampai kemudian ketika kejadian 100 tahun yang lalu Dia bertemu dengan orang itu Orang yang telah mengalahkannya Ia pun lanjut bercerita Kalau orang itu adalah seorang naga tua Walaupun ia adalah seekor naga Tapi dia memakan naga yang lain Hingga akhirnya mereka berdua pun berduel Di Gua Kristal dengan waktu yang sangat lama Dan hasilnya adalah naga itu bisa mengalahkan General Utara Dan sebelum pergi Ia memperkenalkan namanya Kalau ia adalah Naga Neza Sang Naga Kuno Dan mendengar nama itu Auswe pun langsung kaget Karena itu adalah kakeknya Wajar kalau kau kalah darinya Ia memang seorang monster tua Ujar Auswe General Utara kemudian mengatakan Kalau Naga Kuno dan Kitab Suci itu mempunyai kesamaan Yaitu mereka sama-sama berasal dari luar dunia ini Kamu pasti mempunyai semacam hubungan dengannya ya Jawab aku Tanya General Utara Mendengar pertanyaan itu Auswe pun langsung berbohong Dengan mengatakan kalau ia tak begitu mengenalnya Tapi ia sudah beberapa kali melihat naga tua itu General Utara kemudian menjelaskan Kalau ia mempunyai ambisi untuk selalu mengejar jalan yang terkuat Dan kekuatan Naga Kuno itu telah berhasil membuat ia gemetar Ia merasa takut dan sekaligus gembira Karena telah menemukan lawan yang begitu tangguh Dan saat ini General Utara ingin menantangnya lagi guys Dijelaskan kalau Raja Utara sengaja bergabung ke dalam bayangan gelap Adalah agar ia menjadi lebih kuat lagi Sehingga bisa menantang dan mengalahkan sang kakek Naga Kuno guys General Utara pun mengaku Kalau ia sudah lama sekali mencari keberadaan Naga Kuno Tapi hingga saat ini Ia masih belum menemukannya Mendengar hal itu Auswe pun berkata kepada General Utara Agar dirinya diperbolehkan untuk pergi Karena menurut Auswe Ia bukanlah tujuan dari sang General Utara Dan ia pun perlahan-lahan berjalan untuk segera kabur Akan tetapi General Utara itu pun tak akan membiarkan Auswe kabur Ia langsung menarik baju Auswe Dan mengangkatnya guys Ia berkata Kalau menyerah itu hanya akan membuatmu mati Aku hanya respek dengan lawan yang berjuang sampai mati Sikapmu yang seperti ini Bagaimana orang akan memandangmu? Ujar General Utara Mendengar nasihat dari General Utara Auswe pun jadi marah Jangan ajari aku Hiyaa Teriak Auswe dan seketika mengeluarkan petir di tangannya Dan menusukkannya ke wajah General Utara guys General Utara pun hanya terdiam dengan tatapan dinginnya Dan berkata kalau sikap Auswe ini telah membuatnya kesal Dan Doak General Utara langsung meninju sikut Auswe dengan keras hingga patah Auswe pun mengerang kesakitan Tapi General Utara meninjunya lagi dengan tangan satunya Yang langsung membuat Auswe terlempar cukup jauh Auswe yang melihat kondisi tangannya itu membuatnya menangis guys Karena kini lengkap sudah penderitaannya Tangan kirinya yang sudah hilang dipotong naga kuno Kini tangan kanannya juga patah Dan perlahan-lahan terlihat bayangan General Utara yang mendekati Auswe Auswe pun langsung panik dan meminta agar General Utara untuk tak membunuhnya General Utara pun langsung menatap Auswe dengan tajam Hei bocah Kamu adalah satu-satunya orang yang ada hubungannya dengan naga kuno Aku akan membunuhmu Bisakah kau minta tolong pada leluhurmu itu untuk menemuiku Ujar General Utara Terlihat Auswe yang ketakutan itu mengatakan kalau itu adalah ide yang bagus Sin langsung beralih memperlihatkan Biksu Tong yang tiba-tiba lenyap ternyata Kino sudah berada di suatu tempat yang sangat tenang dan indah Terlihat tempat itu dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran Biksu Tong berkata di dalam hatinya Kalau saat ini ia sangat kagum dan menurutnya tempat ini sangat luar biasa indah Tapi ia merasa kalau ini hanyalah sebuah ilusi Tapi tiba-tiba ada orang yang memanggilnya Seketika ia pun menoleh dan ternyata itu adalah Bailang guys Guru, wah ternyata juga ada di sini Teriaknya senang Biksu Tong pun langsung terkejut dengan kehadiran Bailang Dan langsung bertanya tentang bagaimana kondisi tempat ini Tapi Bailang pun mengaku kalau ia tak tahu apa-apa Yang ia ingat hanyalah ia habis melawan Dewa Kuno dan tertidur Dan saat membuka mata tiba-tiba ia sudah berada di tempat ini katanya Dan Bailang berkata kalau bukan hanya dia yang ada di sini Tapi ada yang lainnya juga Dan seketika dari belakang Biksu Tong muncullah Siobe, Baishi, dan Baise Mereka semua pun mengatakan kalau mereka belum mengetahui di mana mereka berada saat ini Karena mereka semua sama sekali belum pernah melihat tempat ini Baishi pun berkata kalau ia pikir dia sudah mati dan tak melihat Biksu Tong lagi Biksu Tong lalu bertanya sudah berapa lama mereka di sini Dan apakah ingat prosesnya ketika mereka sampai di tempat ini Lalu Baise berkata kalau ia datang melalui cahaya putih Biksu Tong pun langsung terdiam memikirkan apa yang terjadi dengan semua ini Karena ia juga datang ke tempat ini juga melalui cahaya putih Dan tiba-tiba saja terdengar suara seorang gadis yang berkata Ini tidak seperti yang anda pikirkan guru Dan ternyata itu adalah Sio Yu guys Yang saat ini sedang berdiri di atas bunga teratai dengan cahaya di belakangnya Ia kemudian menjelaskan kepada semuanya kalau mereka sekarang berada di dalam nyala api abadi Sio Yu membawa mereka semua ke sini agar mereka semua bisa beristirahat Karena menurutnya semuanya sudah bekerja dengan sangat keras Melihat kemunculan Sio Yu di depan mereka Mereka pun tampak senang terutama Bailang Ia pun lalu segera mendekati Sio Yu Akan tetapi Sio Yu langsung menyuruh Bailang agar jangan mendekatinya Seketika Bailang pun langsung menghentikan langkahnya Dan Sio Yu pun berkata kalau ia sudah berbeda dengan yang dulu Setelah memasuki pusat inti dari api abadi Sio Yu merasa telah belajar dan berubah Dan pada saat yang sama ia melihat langit yang sangat luas dan tak terbatas Biksu Tong pun hanya tertekun dan bertanya-tanya Apa maksud yang dikatakan Sio Yu itu Bailang kemudian berkata kenapa Sio Yu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sulit untuk ia mengerti Karena ia bingung bagaimana dengan bagian langit yang lain Disitu kemudian Sio Yu menjelaskan kalau api abadi adalah salah satu dari elemen dunia yang menghubungkan dengan dunia yang lainnya Dan sekarang Sio Yu telah menghubungkan dunia dengan dunia yang lainnya itu Sin kemudian beralih memperlihatkan Sun Wukong yang saat ini masih bertarung dengan Dewa Kuno dengan sangat sengit guys Terlihat Dewa Kuno mengepalkan tinjunya dan akan menyerang Wukong Wukong pun dengan tatapan mata yang tajam juga sudah siap menghadapi serangan dari Dewa Kuno itu Sun Wukong kali ini berniat ia akan membalas dendam dengan Dewa Kuno yang dulu telah membunuhnya Sun Wukong tak peduli dalam pertarungan ini untuk menyelamatkan dunia atau untuk dendam beribadinya Karena pertarungan hari ini dengan Yuan Zitian Sun akan dinikmati sepenuhnya oleh Sun Wukong Dan ia tak akan takut mati karena memang sebenarnya Wukong kan sudah mati Ia pun kemudian mengangkat tongkatnya dengan semangat Lalu berteriak dan bersiap untuk menyerang Dewa Kuno Dan wut 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 Sun Wukong langsung melancarkan pukulan tongkatnya dengan bertubi-tubi kepada Dewa Kuno Pang 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 Pukulan cepat dan rapat memukuli Dewa Kuno itu dengan sangat brutal Dan menekannya sampai jauh terbang ke udara guys Dan Wukong pun terlihat ancang-ancang lagi dan akan memukul dengan keras Ya doang Wukong lalu memukul wajah Yuan Zitian dengan sangat keras Yuan Zitian pun sangat geram dengan serangan brutal dari tongkat Wukong yang terus menekannya Lalu dia berkata Kalau serangan itu begitu membosankan dan tak membuatnya sakit sama sekali katanya Aku akan melakukan sesuatu untukmu Dan akan membuatmu menjadi debu seperti pertarungan terakhir kita Ujar Dewa Kuno Dan ia pun langsung bersiap untuk mengeluarkan jurusnya Haha tidak semudah itu Ejek Wukong Menghindar aja terus Ujar Dewa Kuno dengan sangat kesal Dan wut Wukong pun dengan lincah menghindarinya lagi Gerakanmu sangat lambat sekali Yuan Zitian Ejek Wukong lagi Bahkan ia pun memantulkan tubuhnya ke tubuh Dewa Kuno dengan ekornya guys Dan langsung melompat dan ancang-ancang untuk memukul Dewa Kuno itu dengan keras Kau pikir tongkatku tak mampu melawanmu hah? Coba rasakan pukulan ini Teriak Wukong Dan Doang Wukong pun langsung memukul Yuan Zitian tepat di kepalanya guys Pukulan tersebut membuat Dewa Kuno itu sedikit memunceratkan darah Ia pun menjadi sangat geram Dan Hiya Ia langsung mengeluarkan hempasan panah-panah penderitaan andalannya guys Seketika terlihat kekuatan panah-panah itu sangat besar dan rapat hingga memenuhi langit Wukong pun mencoba menahan serangan yang mematikan itu dengan tubuhnya Ia pun terlempar dan berputar-putar dengan cantik dan mendarat di tanah Tapi terlihat tubuh Wukong tak terluka dengan serangan itu Karena memang tubuh Wukong sekarang adalah tubuh baru yang dibuat dari batu spesial dari alam baka Tapi tak bisa dipungkiri Wukong merasa kalau kekuatan Dewa Kuno saat ini lebih besar daripada terakhir kali ia melawannya Dan setiap serangan dari Dewa Jahat itu sangat mematikan Dan tiba-tiba Jokuan dari alam baka pun berkata kepada Wukong Jika Wukong tak hati-hati ia akan menderita kerugian dan kekalahan Ia menjelaskan Kalau Dewa Kuno saat ini merasa tak banyak waktu lagi sehingga ia menyerang Wukong dengan seluruh tenaganya Dia adalah Dewa Kehancuran Sehingga sangat sulit bagi makhluk fana melawannya Tapi meskipun begitu Bukan berarti ia tak punya kelemahan Apa kau tahu kelemahannya? Tanya Wukong Jokuan pun menjelaskan kalau Dewa Kuno itu mempunyai banyak keperibadian Dan pada saat yang sama Itu akan menghabiskan kekuatan spiritualnya Dia perlu terus-menerus mengubah keperibadiannya untuk beristirahat Dan saat ini yang Wukong lawan adalah keperibadian Yuan Zitianzun yang paling kuat Tetapi ketahanannya adalah yang paling rendah Sehingga ia tak akan bisa bertarung dalam waktu yang lama Makanya ia selalu menyerang dengan kekuatan penuh Tapi nyatanya dalam pertarungan jarak dekat tidak sebaik Wukong dan masih kalah dengannya Kalau begitu kamu bisa melawannya dengan jarak dekat Ujar Jokuan Tapi Wukong pun berkata Kalau ia dekat dengan Dewa Jati itu Itu akan membuatnya jadi batu lagi Jokuan pun lalu menjawab Aku pikir kecepatan menghindarmu bisa mengatasi hal ini Tapi jika tidak berhasil ya sudah Coba pikirkan solusi lain Sun Wukong pun kemudian berterima kasih atas saran yang diberikan Jokuan Dan ya jika tak berhasil Kita akan bertemu lagi Ujar Wukong Dan terlihat Dewa Kuno sudah berada tepat di hadapan Wukong Ia pun bersiap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya Ia pun bertanya kepada Wukong Kenapa barusan Wukong berbicara sendiri Kau takut ya ujarnya Sayang sekali Kali ini aku tak akan mengampunimu Kau hanya berniat untuk menunda langkahku saja kan Sampai api abadi menjadi besar Ucap Dewa Kuno Ia pun terlihat mengangkat kedua tangannya ke atas Jokuan pun langsung panik dan menyuruh Wukong untuk hati-hati Karena saat ini ia sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya Wukong pun hanya menatap sang Dewa Kuno itu dengan pandangan yang serius Dan terlihat tangan Dewa Kuno pun menjadi hitam pekat Penuh aura kegelapan Ia berkata kalau dengan satu pukulannya ini Akan mengakhiri hidup Wukong Dan jeder Dewa Kuno langsung menembak Wukong dengan kekuatan ledakan berwarna merah kegelapan yang sangat dasyat guys Wukong pun langsung mencoba untuk menahannya dengan tongkat andalannya itu Jokuan pun panik dan menyuruh Wukong untuk keluar dari jangkauan ledakan itu Dan terlihat Wukong pun kini terseret mundur guys Tidak mungkin kekuatan ini terlalu besar Tidak ada jalan untuk kabur Aku hanya punya satu cara untuk mendekatinya Dan Dewa Kuno pun seketika melompat dan akan bersiap menyerang lagi dengan kekuatan yang tidak main-main Hei monyet kamu memang cukup cerdas dalam membaca lawan Tapi hasilnya sama saja Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh seperti langit dan bumi Teriak Dewa Kuno Dan ia langsung memukul tanah dengan saat dasyat Blar! Seketika ledakan dasyat itu merambat di tanah dengan sangat kuat dan menyerang Sun Wukong guys Wukong pun hanya bisa menahan dengan semampunya bersama tongkat saktinya Dewa Kuno pun menambah serangannya lagi Ia kemudian memukulkan tangan satunya lagi Dan membuat ledakan itu menjadi bertambah besar Dan tak berhenti di situ Ia kemudian mengangkat kedua tangannya Dan... Jedar! Pukulan dari kedua tangannya itu mengeluarkan kekuatan ledakan yang super-super dasyat Yang melahap Wukong guys Akan tetapi tampaknya ada keanehan di situ Dewa Kuno pun langsung terkejut dan heran Apa yang sebenarnya terjadi Serangan itu menimbulkan asap yang sangat tebal Dan dari asap yang tebal itu Tiba-tiba terlihat sepesang mata yang menyala dan mengerikan Dan sudah bisa ditebak Itu adalah Wukong yang telah berubah menjadi wujud monsternya guys Wukong pun langsung melompat, meraung, dan mencengkram Yuan Zi Tianzun Dewa Kuno itu pun sangat shock melihat Wukong masih hidup Ia pun sangat geram dan berkata Kalau tangan Wukong yang menggegamnya ini akan ia ubah menjadi batu Wukong pun geram dan ia langsung menghantamkan dewa jahat itu ke tanah dengan sangat keras berulang kali Dan... WING! Wukong langsung melemparkannya dengan kuat Dan... DAR! Iwan Zi Tianzun pun menabrak bukit dengan keras hingga hancur guys Terlihat dewa kuno itu pun dengan susah payah berusaha untuk bangun lagi Dan Iwan Zi Tianzun pun semakin bertambah marah kepada Wukong Tapi Wukong pun terlihat pasang badan dan tak gentar sedikit pun dengan dewa jahat itu Dan Wukong pun memeriksa tubuh dan tangannya Hingga akhirnya ia tersadar kalau tubuhnya saat ini tak terluka sama sekali Wukong pun merasa senang dengan tubuh barunya ini Benar-benar tubuh yang luar biasa Dan dari alam baka Jokuan pun berkata kepada Wukong Kenapa kau tampak kehiranan Wukong? Aku sudah berjanji akan membantumu Dan cincin emas yang kuberikan padamu itu adalah harta dari para leluhurku Itu akan memblokir semua mantra dan membuat pertahananmu meningkat pesat Hei Wukong, kau tak usah khawatir akan menjadi batu lagi Tapi serangan dewa kuno itu tetap harus kau perhitungkan Ujar Jokuan Dan di sisi lain, Yuan Zi pun sangat geram dan kehiranan Kenapa kali ini ia tak bisa mengubah tubuh Wukong menjadi batu Apa yang sebenarnya telah terjadi pada monyet itu? Ujar dewa kuno dalam hati Wukong pun saat ini tambah semangat dan percaya diri Ia pun dengan bangga memukul-mukul dadanya Dewa kuno, kau bukan lawanku Teriak Wukong dengan sombongnya Ia pun langsung melompat dan akan memukul Yuan Zi dengan kedua tangan raksasanya Pukulan kera besar Doar Pukulan itu langsung membuat batu disitu hancur lebur Tapi untung saja dewa kuno itu segera menghindar Dan kini dewa kuno pun langsung bersiap memukul balik Tapi tiba-tiba Duak Terlihat wajah dewa jahat itu tertimpa sebuah batu dengan keras Hingga batu itu hancur guys Dan ternyata itu adalah ulah Wukong Rasakan ini Wukong pun lalu melempari dewa jahat itu dengan batu laki dengan brutal Terlihat dewa jahat itu pun tak berdaya dengan lemparan batu-batu itu Hingga kemudian Wukong pun mengambil batu laki dan membuat batu-batu itu terbakar dengan api Meteor keras super Teriak Wukong dan langsung melemparkan batu-batu api itu kepada Yuan Zi Tianzun Jeder, 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 jeder Sungguh pemandangan yang menakjubkan guys Tembakan-tembakan bola api itu pun dengan saat brutal menyerang dewa kuno Yuan Zi Tianzun pun hanya bisa pasrah menahan serangan-serangan itu Terlihat Wukong pun sangat menikmati hal itu Hei dewa jahat kau belum pernah kan dilempari batu meteor seperti ini Teriak Wukong dengan puas Wukong pun terus saja melemparkan batu-batu meternya itu Jelas saja hal itu membuat dewa kuno semakin marah dan marah lagi Dan kemarahannya pun semakin memuncak Ia pun lalu mengumpulkan jurus panah-panah penderitaannya Di tangannya sampai membentuk sebuah tomba hitam raksasa Dewa kuno yang sudah sangat geram itu pun sudah sangat emosi Dan langsung melemparkan tomba itu kepada Wukong Dan jeler Tomba hitam itu langsung menusuk tubuh Wukong Dan meledak-ledak dengan dasyat menghancurkan tubuh Wukong Huh, akhirnya selesai juga Aku sudah kesal dengan monyet syalan itu Ucap dewa kuno itu puas karena mengira kalau Wukong telah hancur oleh serangan terkuatnya tadi Ia pun langsung melesat terbang untuk menuju ke api abadi Ia pun melihat kalau api sudah berubah menjadi besar Dan jika api itu membesar secara penuh Maka ia akan terlambat Maka ia pun akan segera bergegas Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh sesuatu guys Karena ternyata Sun Wukong saat ini berada di celananya dan memegangi celana itu dengan elat guys Hei dewa kuno, ayo permain denganku Jangan pergi Ucap Wukong dengan tubuhnya yang saat ini mengecil itu Haha, Wukong dilawan Jelas saja hal itu langsung membuat dewa jahat itu emosi lagi Monyet syalan, kau mempermainkanku Teriaknya dengan sangat kesal Melihat orang tua yang begitu marah itu pun Wukong langsung bersalto ria dan menjauh guys Dan terlihat saat ini Wukong merubah posisinya menjadi bersila Dan merapatkan kedua telapak tangannya Juru seribu bayangan, seketika keluar percikan cahaya yang sangat banyak dari tubuhnya Dan dari cahaya itu satu persatu berubah menjadi wujud Wukong Dan Wukong pun kini menjadi sangat banyak sekali Tanpa basa-basi mereka pun langsung mengeroyok dewa jahat itu Ayo wajar bersama-sama, teriak Wukong Melihat hal itu Yuan Zitianzun pun sang dewa tertinggi itu pun tak terima Ia pun juga berteriak Maju kalian semua, tak peduli berapa banyak dirimu Aku akan melenyapkan kalian semua Xin langsung berpindah memperlihatkan Xiaoyu Ia berkata kepada Biksu Tong dan yang lainnya Kalau Biksu Tong yang telah menempuh jarak seribu mil untuk sampai di tempat ini bukanlah akhir dari dunia Dan Xiaoyu memberitahu kalau di seberang pantai lain ada banyak dunia aneh yang berbeda Dan api abadi adalah elemen yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain itu Bai Lang pun langsung terkejut mendengarnya Ia tak menyangka ada dunia lain selain dunia yang mereka tempati Bai Su pun penasaran dan bertanya Apakah berarti jika ingin pergi ke dunia itu Maka bisa menggunakan api abadi ini Xiaoyu pun menjawab kalau mereka telah terhubung dan terpengaruh dengan dunia yang berbeda itu Dan kini keseimbangan Yin dan Yang di dunia ini juga sudah kembali lagi Biksu Tong pun bertanya apakah Xiaoyu saat ini benar-benar sudah menjadi api abadi dan semuanya sudah kembali normal lagi Xiaoyu pun menjawab tidak Karena saat ini ia masih dalam tahap yang sangat kritis dan ini hanyalah ruang yang sementara Dan Bai Lang pun bertanya apakah mereka yang berada di dalam api ini saat ini pertempuran di luar masih berlangsung Dan Xiaoyu menjawab benar sekali Dan Xiaoyu kemudian berkata kalau saat ini Dewa Kuno itu masuk maka tak ada yang bisa menolaknya Dan sebelum itu terjadi Xiaoyu berniat akan keluar dan mencegahnya sendiri Dan seketika ia pun mengeluarkan api dari tangannya Dan ia pun berkata Akanku jaga elemen api abadi ini agar terbakar lagi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh